Kami, tim kuasa hukum, bicara dengan klien kami, dasarnya adalah semua dokumen dan semua cerita yang valid. Jadi kami bisa sampaikan dengan dokumen dan cerita yang valid, semua yang disampaikan terkait hoaks antara klien kami dengan anaknya, itu adalah 1000 persen hoaks. Jadi yang kami sampaikan hoaks atau keyakinan kami itu didasarkan pada bukti dan saksi. Jadi itu memang benar-benar hoaks yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yang kami akan laporkan nantinya. Jadi pencernaian ini tidak ada berkaut hubungannya dengan hoaks antara yang berbeda dengan anaknya? Ya, memang sekarang ini ada hoaks dua. Yang pertama terkait anak, yang kedua hoaks terkait pihak ketiga, orang ketiga. Yang orang ketiga 1000 persen juga kami sampaikan bahwa klien kami sama sekali tidak memiliki orang ketiga yang menyebabkan alasan perceraian. Karena apa? Kita bisa lihat di dalam bugatannya, itu pun tidak mempermasalahkan atau tidak menyampaikan hal-hal terkait orang ketiga. Artinya itu juga tidak benar gitu ya, artinya orang ketiga itu tidak ada, karena di dalam bugatan pun tidak ada pembicaraan orang ketiga. Terima kasih.